Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kampus Institut Agama Islam Al-Fala Sunya Kencong Jember Kami Prodi BKPI semester 6 Disini kami memenuhi tugas uas mata kuliah psikologi klinis Dan makalah kami berjudul asesmen psikologi klinis Kami kelompok 2 Zilfi, Filanda, Zizi, Muhammad, Holil, Rafi, dan Muhammad, Sofyan, At-Sawri Pengertian asesmen psikologi klinis Asesmen psikologi klinis pada mulanya dikenal dengan nama psikodiagnosis Istilah asesmen dalam psikologi klinis Pertama kalinya dikenal sebagai istilah psikologi dalam buku Assessment of Men Isinya adalah laporan kegiatan menyeleksi calon untuk melaksanakan misi khusus dalam PD2 Menurut Kendal, asesmen klinis merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien Atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang Komponen asesmen dalam psikologi klinis Ada tiga komponen Yaitu yang pertama Perencanaan dalam prosedur pengumpulan data Perencanaan meliputi apa yang perlu diketahui Dan bagaimana cara memperoleh jawabannya Yang kedua Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tes Sesuai dengan pertanyaan pada tahap perencanaan Maka ditentukan bagaimana wawancara dilakukan dan informasi apa yang diutamakan Yang ketiga Pengolahan data dan pembentukan hipotesis Bila data telah terkumpul Pemeriksa dapat memberi makna atau menginterpretasi sesuai dengan tujuan dan orientasi teoretiknya Metode pengumpulan data asesmen Dibagi menjadi empat metode Yang pertama interview Interview merupakan dasar dalam asesmen dan merupakan sumber yang sangat luas Yang kedua tes Seperti interview Tes juga memberikan sampel perilaku individu Hanya saja dalam tes stimulus yang direspon Klien lebih terstandardisasikan daripada interview Yang ketiga Observasi Tujuan observasi adalah Untuk mengetahui lebih jauh Di luar apa yang dikatakan klien Yang keempat Live record Asesmen yang dilakukan melalui data-data yang dimiliki sesuai Baik berupa ijasa sekolah Arsip pekerjaan Dan sebagainya Banyak hal dapat dipelajari dari live record Pendekatan ini tidak meminta klien untuk membeli respon yang lebih banyak Seperti melalui interview Tes Dan observasi Sampayan hasil asesmen psikologi klinis Laporan psikologis adalah Suatu laporan psikologi mengenai Penilaiannya Atas keluhan yang dikemukakan klien Berdasarkan berbagai keterangan yang didapat Melalui berbagai metode dan teknik Hendaknya dihindarkan kesamaan antara apa yang dikatakan klien Tentang sesuatu dengan penilaian psikologi Yang dilaporkan psikologi adalah Siapa klien berdasarkan respon-responnya Atas suatu kejadian baik yang dialaminya sendiri maupun kejadian yang dibuat atau dikondisikan Sekian dari kelompok kami Apabila dari awal sampai akhir Kurang perkenan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih